Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya mungkin dari sebagian teman-teman udah tau ya Kalau recording tech ngeluarin mixer lagi tipe kecil Yang bisa teman-teman gunakan untuk live streaming berdua Sendiri atau berdua Nah mixer kecil ini harganya murah bisa disambung ke komputer Ada graphic equalizer Seperti ini modelnya Kira-kira apakah ini bagus untuk live streaming Kemudian kualitasnya seperti apa Build quality materialnya seperti apa Yuk langsung aja kita unboxing dan kita cek Ngeliat dari sekilas fotonya Mixer ini familiar banget ya Ya maksudnya familiar adalah mirip-mirip banget dengan mixer yang lain ya Gak tau mungkin dari sananya Cetakannya itu cuma ada satu atau bagaimana ya Jadi atau tren yang ada di sana Di Cina sana Mixer modelnya seperti ini Ya oke lah Kita gak tau Yang penting dalemannya seperti apa ya Suaranya Yang penting suaranya seperti apa Cetakan boleh sama Bodi boleh mirip-mirip Dalemannya Jangan sama dong gitu ya Harus Bisa lebih Baik lagi isinya ya Isi yang saya maksud adalah rangkaian elektronik yang ada di dalamnya Oke teman-teman dapatkan ini Buku petunjuk penggunaan Dan sudah Bahasa Indonesia dengan translitan yang pakai trans tool Ini harusnya di translate pakai google translate ya Biar hasilnya lebih bagus ya Karena Ada beberapa kata-kata yang Kaku gitu ya Yang kaku kalau kita baca Nah ini spesifikasinya ada di belakang sini Kemudian Jenis-jenis konektor Pakai TS atau TRS Semuanya dijelaskan di sini ya Teman-teman bisa baca-baca sendiri Yang model ini dia menggunakan adaptor seperti ini Sama seperti mixer Behringer ya Pakai adaptor Kemudian Konektor 3 pin outputnya Seperti ini Dia Isolated Harusnya gak nyetrum ya Ada logo kotak di dalam kotak Nanti kita buktikan nyetrum atau enggak Kenapa Kita harus ngecek itu Karena ini colokannya cuma 2 kan Tidak ada grounding Maka ini harus berfungsi sebagai trafo isolasinya Kemudian ada kabel USB Oke kabel USB-nya lumayan agak panjang nih Udah dikasih Jadi memang Diperuntukkan untuk live streaming ya mixer ini Wow Mixernya kecil mungil seperti ini ya teman-teman Nah satu Kelapa tangan Lebih gede dikit Ada kaki karet Oke Nice Body full metal Kemudian tombol pantomnya bagus Tidak mudah dilepas Gak bisa dilepas malah Oke udah dilem ini Bagus Tombol-tombolnya lumayan solid Ada equalizer 1,2,3,4,5,6,7,7 band equalizer Volume master terpisah Nah ini teman-teman kalau mau Multi track Gitar sama vokal Tapi sayangnya dia gak punya pan ya Sayang sekali ya Tidak ada pan di mixer kecil ini Hmm Oke Yuk langsung aja kita cobain Kira-kira Kualitasnya seperti apa Kemudian untuk nyambungin ke komputer Menggunakan ini ya Lubang MP3 nya ini Dia tidak memiliki dedicated USB interface Seperti mixer-mixer recording tech Seri Pro RTX atau PA6 Ini gak ada Kemudian tombol powernya juga ada di atas Ini memang Peruntukannya memang untuk live streaming kayaknya ya Live streaming banget gitu Oke Untuk tombol-tombol seperti ketawa dan lain sebagainya Gak ada ya disini ya Seperti ini Penampakannya Yuk langsung aja kita cobain Kita pasang Oh langsung nyala dia Oke Kita matiin dulu Jadi ini kita kunci ya Biar gak tercabut ketika kesandung Kunci seperti ini Dan Sudah tidak bisa dilepas Oke Nice Yuk kita nyalain Terus Oke Tampilannya seperti itu Kalau dinyalain Untuk Feather nya ini Berasa Ini ya Standar lah gitu Gak seperti PA6 yang ada Damping grease nya gitu Ini kurang banyak damping grease nya Jadi Masih berasa Sek-sek-sek Tapi memang harganya murah banget ini ya 600 ribuan Sudah dapetin mixer 2 channel Plus graphic equalizer Seperti ini Dengan 16 digital sound Processor Effect nya Oke Nah Langsung aja kita cobain ke Komputer Untuk live streaming Ke OBS Kira-kira suaranya Seperti apa Kita sambungin Menggunakan Kabel USB to USB Bawaannya Teman-teman colokin Disini Dan Satunya Dicolokin ke Komputer Saat dicolok ke Komputer Dia akan Masuk ke mode PC Seperti ini Otomatis Ya Ini kalau dilepas Ini kalau dicolok Nah Kalau udah masuk mode PC Berarti Dia siap Digunakan Sekarang yuk kita cek Berapa sih Sample rate Sama Bit depth Daripada mixer Recording tech Basic 4 Nah ini Kalau speaker Teman-teman klik Nanti dia akan muncul Speaker Baru Namanya GLEBR21 Ini nama yang sama Kalau teman-teman Pakai mixer Asli ya Ini kayaknya Kit nya sama persis Terus teman-teman Klik sound Nah Sampai muncul ini Terus dari sini Teman-teman Cari GLE Tadi Ini dia GLE BR21 Ini kita klik Dua kali Kemudian Di advance Dia dua channel 16 bit 48 Kilohertz Dan gak bisa Dirubah Dilock disini ya Dan saat ini Teman-teman Mendengarkan suara saya Masuk ke komputer ini Melalui mixer Basic 4 Kemudian Untuk level suaranya Ini gak bisa Dirubah-rubah Walaupun bisa digeser-geser Tidak pengaruh ya Karena Dia sudah Klock Jadi kit nya Gak ngasih kita Opsi untuk Membesarkan Atau menurunkan Volume dari sini Jadi Otomatis dia Volumenya Segitu-gitu aja Kemudian Untuk bit Depth dan Sample wrap nya Juga dikunci Segitu juga Jadi teman-teman Gak bisa Merubah-rubah ini Dari sini ya Udah terima Apa adanya aja Gitu ya Oke Sekarang kita akan Cobain Live streaming Di OBS Saat ini saya menggunakan OBS versi 29 Teman-teman Klik setting Kemudian Pilih audio Dan Gunakan Mikrophone input nya Adalah GLE tadi ya GLE BR21 Dan Seperti ini Suaranya Teman-teman Teman-teman Bisa perhatikan Untuk level output Daripada Mixer Basic 4 Kemudian Noise nya Juga Sebetulnya terpantau Di sini Tapi sangat Kecil ya Sangat kecil Nah Ini kita Mau maksimalkan Suaranya Biasanya teman-teman Pengen maksimalkan Suaranya Kalau live streaming Segini kan Kurang maksimal Kurang kencang Suaranya Gimana caranya Caranya adalah Kita klik kanan Terus kita Tambahkan filter Nah dari sini Kita tambahkan Kompresor Kompresor Kemudian Tambahkan lagi Limiter Kita setting dulu Limiter nya Terlebih dahulu Ini misalkan Saya set Minus 1 db Atau Minus 2 db Biar gak Menyantuh Garis merah Kemudian Di sini Saya setting 3,5 Dan di sini Threshold nya 35 Kalau sudah Ini kita naikkan Volumenya Sampai Suaranya Terdengar Keras Nah biasanya Saya set Di 18 Bebas ya Teman-teman Bisa set Di berapa Aja Nah dari Sini Kita mau Pantau Noise nya Nah untuk Memantau Noise Di sini Teman-teman Bisa Menggunakan VST Plugin Atau Foxenggo Ini untuk Monitor Monitor Kita gunakan Foxenggo Atau Dan Sub Jenisnya Kalau gak ada Teman-teman Bisa pakai Insight ya Insight dari Ozone Itu juga Bagus Nah Seperti ini Oke Jadi Di sini Untuk memaksimalkan Suara Saya menggunakan Compressor Dan limiter Bawaan Dari OBS Kemudian Untuk Memonitor Suaranya Saya menggunakan Insight Dari Ozone Nah kita Bisa Lihat Spektrum Dan Spektrogram Seperti ini Memang Memang tidak 100% Bersih Tetapi Di telinga Kita Terdengar Bersih Bersih Aja Ini Normal Jadi Mixer Mixer Murah Memang Seperti ini Yang mahal Pun ada Noise Ini Dapat Hasil Segini Sudah Bagus Udah Bagus Nah sekarang Kita Lihat Settingan Yang saya Buat Di mixernya Seperti apa Untuk Settingan Di mixernya Saya Buat Seperti ini Saat ini Teman-teman Mendengarkan Suara Saya Masuk Ke Mikrofon Channel Nomor Satu Kemudian Masuk Ke Komputer Melalui Lubang USB Ini Ini Saya Memantau Suara Sendiri Menggunakan Headphones Colok Di Lubang Phones Karena Headphone Saya Jacknya Kecil Saya Pakai Jack cover Kecil Kebesar Seperti Ini Dan Teman-teman Sudah bisa Live streaming Sendiri Atau Berdua Kalau Teman-teman Pakai Mikrofon Condenser Tinggal Nyalain Pantom Kalau Teman-teman Tidak Pakai Mikrofon Condenser Pakai Mikrofon Biasa Tidak Usah Dinyalain Pantom Kalau Kabel Teman-teman Bagus Pantom Ini tidak akan masalah Ke Mikrofon Dan Bersih-bersih saja Oke Pertama Teman-teman Set gain Mikrofon Di jam 3 Seperti ini Ini Kalau teman-teman Tidak pakai Penguat Mik Tidak pakai Fatbox Ataupun PTM Ini Saya Gunakan Mikrofon AKG D5 Gain Di jam 3 Kalau Teman-teman Gunakan Mikrofon RT Vokal 100 Tentunya Lebih Kencang Suaranya Ini Teman-teman Bisa Set Di jam 1 Atau Jam 12 Atau Jam 2 Kemudian Untuk Settingan EQ Mixer Ini Di jam 3 Ini Di jam 1 Ini Di jam 12 Settingan Ini Menurut Saya Udah Enak Udah Enak Kemudian Volume Channel Volume Channel Saya Buat Di jam 3 Ini Kalau Dimaksimalkan Jadi Untuk Meminimasi Meminimasi Lir Meminimalisir Noise Saya Set Di jam 3 Alasannya Gitu Kenapa Set Di jam 3 Untuk Meminimalisir Noise Jadi Saya Dengerin Suara Saya Bersih Enak Gitu Kemudian Untuk Volume Channel Ini Dia Kita Set Test 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 Di posisi 0 Aja Juga Oke Karena Di OBS Sudah Kita Maksimalkan Dengan Menggunakan Compressor Limiter Kemudian Untuk Mendapatkan Suara Yang Empuk Equalizer Ini Penting Banget Ini Harus Kita Setting Dan Banyak Frekuensi Yang Saya Potong Disini Agar Suaranya Empuk Jadi Main Equalizer Itu Pertama Dahulukan Untuk Memotong Agar Suara Yang Dihasilkan Lebih Empuk Nanti Kalau Kita Mau Main Jur Juran Maksimal Maksimal Volumenya Hasilnya Tetap Enak Tetap Empuk Tapi Kalau Teman Maksimal Nya Lewat Equalizer Nanti Suaranya Tajam Contohnya Ini 6,3 Test Ini Biasanya Saya potong Test Kemudian Frekuensi Yang Tidak Terlalu Nampak Baru Itu Di Boost Contohnya 15 Kilo Test 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 Nah Ini Boleh Di Boost Jadi Settingan Equalizer Seperti Ini Ini Turun 1 bar Turun 1 bar Lebih sedikit Ini Turun 1 bar Ini Turun 2 bar Ini Tetap Yang ini Posisinya Tetap Ini Karena Ini Kalau buat Vokal Penting Kalau Buat Vokal Test 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 Tapi Tajam Juga Test 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 Kalau Turun Sangat Sedikit Tid 1 2 3 Dicoba Test 1 2 3 Jadi Suaranya Sedap Oke Settingannya Cuma Gini Doang Kemudian Untuk VU Meternya Ini Tidak Terlalu Test 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 Tidak Terlalu Sensitif Menurut Test Test Jadi Teman Teman Lihatnya PU meter Di komputer Karena Kita Sudah Main Kompresor Limiter Ini Tidak Terlalu Berguna Sebetulnya PU meter Disini Kalau Teman Teman Main Sambung Ke Speaker Aktif Gitu Gitu Mungkin Berguna Ini Harusnya Bisa Dimodif Dibuat Lebih Sensitif Test 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 Segini Baru Dia Mulai Kedip Kedip Test Test Oke Jadi Memang Rata-rata Mixer Harga Murah Kendalanya Disitu Di VU meter Nggak Terlalu Sensitif Kemudian Preamp Daripada Mikrofonnya Memang Nggak Segahar Mixer 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 Analog Yang Pro Yang Harganya Jutaan Tapi Dengan Kualitas Seperti Ini Bersih Banget Bersih Banget Kemudian Teman-teman Sudah bisa Live Streaming Nggak Makan Tempat Juga Bisa Teman-teman Tenteng Kemana-mana Body Metal Dan Ternyata Dia Nggak Nyetrum Juga Ini Udah Worthed Banget Udah Enak Kalau Buat Teman-teman Yang Pemula Mau Live Streaming Dengan Hasil Yang Lebih Profesional Dan Ikutin Aja Tutorial Yang Tadi Di OBS Teman-teman Pasang Kompresor Dan Limiter Suaranya Sudah Bisa Maksimal Gitu Ya Teman-teman Oke Langsung Aja Kita Kesimpulan Apakah Mixer Ini Layak Dibeli Atau Nggak Mas Misalkan Saya Butuh Buat Live Streaming Maka Jawaban Saya Ini Layak Dibeli Karena Rata-rata Mixer Memiliki Permasalahan Yang Sama Output Ke Komputernya Itu Memang Pelan Teman-teman Beli Yang Yamaha Aja Juga Pelan Kan Banyak Teman-teman Bisa Cek Di Kolom Komentar Review Saya Mixer Yamaha Apalagi Mixer Murah Cuma Rp600.000 Pasti Pelan Juga Tetapi Tenang Karena Saya Sudah Bocorin Tadi Cara Memaksimalkan Suaranya Di OBS Dengan Menggunakan Kompresor Limiter Bawaan Dari OBS Teman-teman Nggak Perlu Beli Alat Apapun Suaranya Udah Bisa Maksimal Paling Kalau Teman-teman Pengen Sensitivitas Mikrofonnya Diangkat Teman-teman Bisa Menggunakan Alat Tambahan Seperti Fatbox Atau Fat M Itu Juga Boleh Nah Saat Ini Saya Tidak Menggunakan Penguat Mix Sama Sekali Cukup Dari Pre-M Dia Langsung Sambung Ke Mikrofon Ini Dan Hasil Suaranya Seperti Ini Seperti Yang Teman-teman Dengarkan Dan Saksikan Pada Layar Spektrum Yang Ada Di Samping Menurut Saya Sudah Oke Teman-teman Sudah Bisa Live Streaming Ataupun Podcast Sendiri Ataupun Berdua Dengan Menggunakan OBS Dan Mixer Recording Tech Basic 4 Enaknya Dia Ringan Bisa Ditenteng Walaupun Bodinya Full Metal Yang Menjadi Concern Saya Rata-rata Mixer Murah Memang PU Meternya Ini Tidak Terlalu Akurat Untuk Mix Terutama Untuk Mix Tapi Kalau Teman-teman Nyetel Musik Biasanya Dia Lebih Akurat Tapi Kalau Untuk Mikro Pun Biasanya Memang Tidak Akurat Jadi Walaupun Suaranya Sudah Masuk Suara Sudah Masuk Ini Belum Gedip-gedip Kecuali Saya Teriak-teriak Ah Tes 1-2 Baru Dia Gedip-gedip Ya Itu Memang Sudah Menjadi Kelemahan Umum Semua Mixer Murah Model-model Seperti Ini Tapi Kalau Teman-teman Menghiraukan Ini Dan Mendambakan Kualitas Suaranya Yang Seperti Ini Sesuai Ekspektasi Teman-teman Untuk Live Streaming Teman-teman Udah bisa Menggunakan Mixer Ini Kemudian Di Video Mendatang Saya Akan Tunjukkan Ke Teman-teman Bagaimana Cara Membersihkan Suara Mixer Ini Kalau Teman-teman Mengalami Noise Jangan Khawatir Kalau Teman-teman Beli Terus Mengalami Noise Saya Sudah Ada Trik Sudah Ada Caranya Sudah Ada Tutorial Bagaimana Mengatasi Noise Pada Mixer Murah Seperti Ini Jadi Tonton Terus Channel Ini Karena Banyak Sekali Hal-hal Yang Perlu Teman-teman Ketahui Kalau Teman-teman Pengen Mulai Live Streaming Ataupun Live Recording Menggunakan Mixer Mixer Murah Seperti Ini Dan Jangan Punya Bayangan Kalau Teman-teman Beli Yang Mahal Itu Hasilnya Super Bagus Enggak Juga Sama-sama Yang Paling Penting Adalah Teman-teman Ada Tutorialnya Atau Enggak Itu Itu Yang Paling Utama Teman-teman Gak ada Tutorialnya Teman-teman Bakalan Tersesat Dan Bingung Sendirian Disini Saya Membuat Tutorial Untuk Audio Mixer Jadi Pantengin Terus Channel Kalau Ini Kali Pertama Teman-teman Nongkrong Di Channel Ini Saya Rutin Upload Video Baru Tayang Setiap Hari Senin Rabu Jumat Jam Delapan Malam Saya Love Streaming Setiap Hari Sabtu Malam Jam Sembilan Dan Ada Giveaway Juga Buat Teman-teman Yang Setia Nongkrong Di Channel Ini Subscribe Biar Gak Ketinggalan Info Saya Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Krenyes